Hai teman-teman apa kabar kembali lagi dengan saya Maria Paulina dari Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa disini saya akan memaparkan dan tentunya berdiskusi dengan teman-teman sekalian tentang kebutuhan dasar manusia ya dengan dengan supokok asuhan keperawatan istirahat dan tidur setelah kemarin sudah membahas tentang istirahat dan tidur secara konsep nah hari ini kali ini kesempatan kali ini kita akan menekankan atau berdiskusinya untuk askep ya asuhan keperawatan sebelumnya masih ingat enggak apa itu istirahat apa itu tidur nah otomatis dari dua dua kata ini ada pasti beda definisi dan pengertian ya Coba kita ingat-ingat lagi dari slide yang sebelumnya pertemuan sebelumnya apa itu istirahat apa itu tidur kalau boleh ingat kalau boleh saya ingatkan istirahat adalah keadaan tenang relax tanpa tekanan emosional dan bebas dari perasaan gelisah ya istirahat bukan berarti tidak melakukan aktivitas sama sekali tapi juga kondisi yang membutuhkan ketenangan nah terkadang jalan-jalan di taman nonton TV dan sebagainya juga dapat dikatakan sebagai bentuk istirahat loh ya keadaan istirahat berarti berhenti sebentar untuk melepaskan lelah bersantai untuk menyegarkan diri atau suatu keadaan untuk melepaskan diri dari segala hal yang membosankan menyulitkan bahkan sampai menjengkelkan ya teman-teman Nah untuk tidur nah status perubahan kesadaran ketika persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungan menurun ini adalah konsep dari tidur nah tapi tidur juga dikatakan merupakan keadaan tidak sadar dimana individu dapat dibangunkan oleh stimulus atau sensoris yang sesuai atau juga dapat dikatakan sebagai keadaan tidak sadarkan diri yang relatif bukan hanya keadaan penuh ketenang ketenangan tanpa kegiatan nah tetapi lebih merupakan suatu urutan yang siklus yang berulang dengan ciri adanya aktivitas yang minimum memiliki kesadaran yang bervariasi terdapat perubahan proses fisiologis dan terjadi penurunan respon terhadap rangsangan dari luar nah teman-teman kira-kira bisa nggak membedakan antara istirahat dan tidur ya otomatis bisa lah ya bisa dikatakan kalau orang istirahat itu tidak selalu tidur namun kalau orang tidur pasti yuk istirahat ya untuk lebih jelasnya kemarin sudah disampaikan di konsep yang sebelumnya untuk kali ini lebih ditekankan kepada pola gangguannya dan bagaimana mengatasi gangguan tersebut ya jadi gangguannya kemarin sebetulnya udah yaitu macam-macam gangguan tidur nah kita ke penyelesaian berupa asuman keterawatan oke teman-teman semangat ya baik bagian dari slide ini atau kesempatan kali ini adalah teman-teman learning outcome nya berupa mahasiswa dapat menjelaskan kembali tentang pengkajian keperawatan pada pasien dengan gangguan pemenuhan istirahat dan tidur dimana poin tersebut sudah memiliki poin pernyataan pengkajian ya pengkajiannya pajat misalnya dari rewayat tidur terus kemudian kita lihat dari perilakunya sebelumnya terus kemudian gejala klinis yang dilihat atau tampak terus kemudian ada penyimpangan tidur itu tersebut terus kita bisa ke pemeriksaan fisik diagnosa dan yang kedua kita masih bisa menjelaskan kembali pemeriksaan diagnostik kemudian bisa menjelaskan tentang intervensi dan yang terakhir adalah evaluasi baik untuk pengkajian ada riwayat tidur perilaku gejala klinis penyimpangan tidur pemeriksaan fisik dan diagnosa kita cek satu persatu ya teman-teman penjelasan dari pengkajian yang pertama adalah riwayat tidur kita tanyakan tentang pola tidur klien seperti jam berapa klien masuk kamar untuk tidur jam berapa biasa bangun tidur dan keteraturan pola tidur klien yang kedua kebiasaan yang dilakukan klien menjelang tidur misalnya dengan membaca buku terlebih dahulu atau klien biasa dengan harus buang air kecil terlebih dahulu terus kemudian zaman sekarang klien harus melihat atau mengecek jejet bermainan jejet kemungkinan bahkan sampai ke game online dan lain sebagainya yang ketiga adakah gangguan tidur yang sering dialami klien dan bagaimana cara mengatasinya kemudian yang keempat kebiasaan tidur siang misalnya apakah klien biasa tidur siang jam berapa atau berapa lama kemudian lingkungan tidur klien nah bagaimana kondisi lingkungan tidur apakah kondisinya bising atau harus gelap atau harus menggunakan suhu yang dingin misalnya dengan air conditioner atau lain-lain sebagainya kemudian tanyakan misalnya peristiwa yang baru dialami klien dalam hidup perawat mempelajari apakah peristiwa yang dialami klien yang menyebabkan klien mengalami gangguan tidur misalnya pengalaman masa lalu yang menyeramkan sehingga pada saat tidur sedikit saja klien masa terganggu terus kemudian status emosi dan mental klien kita tanyakan apakah status emosi dan mental yang mempengaruhi terhadap kemampuan klien untuk istirahat dan tidur nah kita perlu mengkaji mengenai status emosional dan mental klien misalnya apakah klien mengalami stres emosional atau ansietas nah juga ini harus dikaji sumber stres yang dialami klien ya teman-teman perilaku deprivasi tidur yaitu manifestasi fisik dan perilaku yang timbul sebagai akibat gangguan istirahat tidur seperti yang pertama adalah penampilan wajah misalnya adakah area gelap di sekitar mata bengkap di kelopak mata konjuntiva kemerahan atau mata yang terlihat cekung kemudian perilaku yang terkait dengan gangguan istirahat dan tidur misalnya apakah klien mudah tersinggung selalu menguap kemudian klien kurang konsentrasi atau terlihat bingung nah kita kaji sampai sedetil-detil itu ya dan yang ketiga misalnya klien kelelahan misalnya apakah klien tampak lelah letih dan lesu ini bisa dilihat dari fisik atau objektif ya untuk jala klinis sendiri mungkin muncul ya perasaan lelah gelisah emosi apatis adanya kehitaman di daerah di daerah sekitar mata bengkap konjuntiva merah dan mata perih perhatian tidak fokus bahkan sampai ke sakit kepala nah ini bisa dilihat dari objektif langsung melalui pemeriksaan yang dilakukan dalam tahap pengkajian poin keempat yaitu adalah penyimpangan tidur nah kita kaji penyimpangan tidur seperti adanya insomnia somnabulisme enuresis narkolepsi night terrors mendengkur dan lain-lain untuk poin kelima yaitu adalah pemeriksaan fisik teman-teman untuk diagnosa keperawatan yang biasanya muncul atau mungkin sering muncul yang pertama adalah gangguan pola tidur disebabkan karena ansietas yang klien rasakan ya kemudian lingkungan yang tidak kondusif untuk tidur misalnya ada lingkungan yang bising terus kemudian ketidakmampuan klien untuk mengatasi stres yang dialami dan nyeri akibat penyakit yang diteritanya ya misalnya insomnia seperti apa tadi yang kemarin hiper insomnia terus kemudian bahkan sampai kehilangan tidur REM ya sampai ke ketakutan terus yang kedua yaitu adalah perubahan proses berpikir disebabkan oleh terjadinya deprivasi tidur dan yang ketiga gangguan harga diri terutama di alami pada klien yang mengalami enuresis yang keempat bisa jadi diagnosa yang muncul adalah resiko cedera terutama pada klien yang menderita somnabulisme nah klien mengelakukan aktivitas tanpa disadari sehingga beresiko terjadinya kecelakaan nah bisa berupa jatuh dari tempat tidur turun dari tangga atau membentur tembok untuk pemeriksaan diagnostiknya kita bisa cek ketiga poin ini yaitu adalah elektrosepalogram atau EEG yang kedua elektromipogram atau EMG yang ketiga elektrookulogram EOG teman-teman saya tunggu definisi tersebut atau cek kata sulit untuk dimasukkan ke forum keaktifan mahasiswa saya tunggu sekali ya teman-teman thank you ya teman-teman dan nomor 2 dijawab langsung ke lembar jawabnya di forum diskusi mahasiswa langsung jawabannya aja ya nomor 1 apa nomor 2 apa cek idat jangan lupa klik jangan lupa k kiat kisah kisah dan nantang jatuh bahan Nah, untuk intervensi, yang pertama adalah kaji masalah yang menyebabkan gangguan tidur, seperti adanya nyeri, terus kemudian ada takut, stres, ansietas, imobilitas, bahkan sampai ada yang berkemih atau sering berkemih bagi pasien atau klien yang sudah lansia, terus kemudian lingkungan yang asing, atau bahkan ke temperatur, air conditioner yang terlalu dingin, dan lain sebagainya. Yang kedua, kurangi atau hilangkan distraksi lingkungan dan gangguan tidur. Misal, bising, kita bisa tutup pintu kamar, kemudian turunkan volume TV, atau mematikan pencahayaan atau meredukan pencahayaan. Yang ketiga, yaitu adalah bantu upaya tidur dengan menggunakan alat bantu tidur. Misalnya, berendam dengan air hangat terlebih dahulu untuk mandi, terus kemudian ada yang punya kebiasaan minum susu sebelum tidur. Nah, itu bisa dilakukan. Yang keempat, kita bisa memberi informasi atau pendidikan kesehatan dasar dalam menentukan rencana keperawatan. Yang kelima, yaitu adalah lingkungan yang tenang dapat mengurangi gangguan tidur. Kemudian, mandi air hangat sebelum tidur dapat meningkatkan relaksasi. Sedangkan minum susu yang hangat mengandung L-tripofan atau yang kita bisa sebut penginduksi tidur. Terima kasih. Terima kasih. Ya, setelah sudah melakukan implementasi sebelum evaluasi, implementasi disesuaikan dengan apa yang sudah ditulis atau sudah direncanakan di intervensi ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke evaluasi. Nah, kita akan melihat di SOAP-nya, yang pertama S, yaitu adalah pasien mengatakan dapat tidur dalam jangka waktu 20-30 menit. Pada waktu tidur, tidak terjadi terbangun, terus kemudian jika terbangun akan mudah tidur kembali. Terus kemudian meningkatnya waktu tidur sesuai yang diharapkan, mengingat kembali mimpi yang dialaminya, terus kemudian menyatakan perasaannya tenang sesudah tidur, terus kemudian bisa bebas dari kecemasan dan depresi, dapat kembali bekerja dengan baik dan penuh konsentrasi, terus kemudian klien dan keluarga mampu menjelaskan faktor-faktor yang dapat meningkatkan tidur. Nah, kurang lebihnya di subjektifnya, evaluasinya akan diharapkan pasien dapat mengatakan dan dapat mengalami itu semua. Terus kemudian untuk objektifnya, klien tampak tenang saat dibawancarai atau ditanyai pengkajian sampai ke evaluasi setelah bangun tidur. Terus kemudian yang A, masalah teratasi, terus kemudian intervensi dihentikan untuk P-nya. Teman-teman, secara umum istirahat berarti suatu keadaan yang tenang, relax, santai, tanpa tekanan emosional, dan bebas dari perasaan gelisah. Nah, kemudian tidur adalah status perubahan kesadaran ketika persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungan menurun. Tidur dikarakteristikan dengan aktivitas fisik yang minimal, tingkat kesadaran yang bervariasi, perubahan proses fisiologis tubuh, dan penurunan respon terhadap stimulus eksternal. Nah, aktivitas tidur diatur dan dikontrol oleh dua sistem pada batang otak, yaitu reticular activating system atau RAS dan bulbar synchronizing region atau BSR. Kemudian RAS ini di bagian atas batang otak diakini memiliki sel-sel khusus yang dapat mempertahankan kewaspadaan dan kesadaran, memberikan stimulus visual, pendengaran, nyeri, dan sensori raba, serta emosi dan proses berpikir. Kemudian tahapan tidur itu yaitu non-rapid eye movement atau NREM dan rapid eye movement atau REM. Terus kemudian yang terakhir yaitu adalah faktor yang mempengaruhi kualitas maupun kuantitas tidur. Di antaranya adalah merok, penyakit, lingkungan, kelelahan, gaya hidup, kemudian stress emosional, stimulan dan alkohol, diet, terus kemudian merokok, dan motivasi. Nah, gangguan dalam tidur dapat berupa insomnia, parasomnia, hipersomnia, dan narkolepsi, serta yang terakhir adalah apneo. Ya, teman-teman, sekian. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan sampaikan diskusi kita di forum keaktifan mahasiswa. Sampai jumpa kembali di lain slide atau kesempatan. See you. Thank you.